Ya, Pak Misal tapi nggak sayang Pak, ini teknologinya malah diberikan kepada negara asing begitu. Kenapa kemudian tidak dikembangkan di negara asing saja? Nggak sayang, nggak sayang. Yang penting saya ini kan istilahnya kalau dapat duit dari sana saya bisa melanjutkan reset kembali. Saya kan butuh dana juga. Memang saya nggak mau didanain dari pihak manapun. Pak Misal tapi sebetulnya apa sih yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah maupun BRIN begitu untuk bisa membantu mengembangkan Nikuba ini? Pak saya nggak butuh mereka Pak. Nggak butuh, saya udah dibantai habis Pak. Nggak mau. Jadi Pak Misal lebih memilih untuk bekerja sama dengan pabrikan otomotif di luar negeri begitu ya Pak Misal ya? Nah, itu kalau memang itu jalurnya mulus seperti itu. Cuman dengan saya keberangkatan kemilan kemarin, itu saya banyak kecewa. Saya udah mendatangani beberapa kesepakatan. Saya pikir itu saya langsung istilahnya mendapatkan lah. Kumpama saya buka semua, saya dapat kompensasinya dari Nikuba itu seperti apa. Tapi ternyata nggak ada pembicaraan tentang itu. Jadi kalau dia ini nanti datang lagi ke Indonesia, saya mau-mau dijual aja Pak. Jadi Nikuba ini teknologi mau saya jual. Dan beberapa produk saya kan udah lari ke Hongkong sama ke Jepang Pak. Seperti kayak anti rambat api, rompi anti peluru, dari sabut kelapa, dan yang lain-lainnya itu larinya malah ke Hongkong kebanyakan. Pak Misal, terakhir Pak Misal. Bapak mau jual berapa teknologinya kalau mereka datang ke Indonesia? Itu mau saya tawarkan 15 miliar, Pak. Baik. Dia mau membayar, dia sanggup silahkan, nggak mau udah buka. Akhirnya bukan apa-apa ya, akhirnya jauh-jauh kemarin ya cukup kecewa lah. Karena ada orang beri, ada apa urusan yang beri nama saya gitu. Oke, baik. Pak Misal, kita tunggu nanti ya. Perkembangan, pengembangan dari teknologi Nikuba ini seperti apa? Semoga kemudian betul-betul bisa membawa kemajuan untuk bangsa ini. Terima kasih Pak Arianto Misal telah bergaung sama dengan Pak Dimetro Siang. Terima kasih.